selamat menikmati judulnya gamers gamers kayaknya orang ya? enggak, gamers disini maksudnya judul judul animenya itu gamers pakai S jadi plural nah kira-kira gamers itu apa sih bro? gamers sendiri itu sebenarnya menyebutkan soal Amano kita yaitu dia, cuma gamers biasa aja tidak ada yang berlebihan seperti kira-kira semua ini, gamersnya main-main standar-standar aja dimana tiba-tiba diajakin sama seorang cewek cantik rambut pirang misalnya pakein dosan dan tiba-tiba diajakin digabung di klub gamenya klub gamenya disini tuh bukan klub bikin game, main game main game yang serius iya yang serius, jadi kalo kalian misalnya setiap hari kayak main Dota, main CSGO main Muka Analog ya itu kalo kalian diseriusin bikin tim, bikin menang turnamen ya seperti itu, tapi sayangnya, Amano Kun ini dia gak tertarik sama game yang serius ini bukan passion saya ini saya yang serius ini berhasil dari situlah, tiba-tiba nanti dia itu bertemu dengan Tasuku Tasuku itu dia, riaju ibu bergerak riaju sebenernya dia gamer juga cuma karena, misalnya mentas tobat, oh iya tobat dan kalo dia sudah punya pacar namanya tobat nanti abis itu dia juga ketemu sama eehh cemek berambut berambut keribu rumput-rumput yang bernama Nyajaki nah, yang dia itu akhirnya nanti dia berdabung membuat semacam circle game sendiri karena dia gamenya gak serius-serius banget tapi, disini lagi yang asiknya disini nanti di dalam klubnya itu banyak sekali mis-understanding kesalahpahaman yang terus-terusan berjalan yaa jadi kalo misalnya kalo di Liverpool ada islah game pressing itu pressing yang dinamis rebut bola serang, rebut bola serang nah kalo di gamers, itu ada mis-understanding yang dinamis jadi ya mis-understanding terus nyabang 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 nah tentu enggak enggak bernafas sama sekali dan akhirnya geregetan gitu mis-understandingnya itu enggak komplek-komplek amat cuman, kadung diselut dan ini dan terkadang itu tidak ada keinginan, sebenernya sih ada keinginan untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik dan benar cuman, biasanya pas mau eksekusi mereka malah jiem, tiba-tiba ah gak jadi deh jiem deh, tiba-tiba gak jadi deh kalo misalnya jadi, biasanya itu malah menimbulkan kesalahpahaman yang lebih buruk malahan misalnya aja kayak si si Chiaki itu nah dia itu kan sebetulnya kan mau nyariin kayak gitu, selesai di episode 3 atau 4 itu Aguri, pacarnya Tasugu sama Amano gun ngobrol, kalo dia sih si apa namanya ini Aguri ini takut kalo si Tasugu ini dia ternyata selingkuh nah Amano bilangnya gak mungkin Tasugu gak mungkin selingkuh dia cerita kamu, habis itu liat jelera keluar gak sengaja atas hukun pegang tangannya Chiaki eeeeee kamera zoom nah, begitu itu dan itu langsung terus-terusan apalagi di episode 6 maaf, spoiler dikit nanti ada yang lebih heboh lagi mis understandingnya padahal maunya clearing up biar gak ada salah paham malah lebih besar lagi salah paham oh yang tiga orang gitu ya ya sebenernya bukan tiga orang sih jadi si siapa lah kotor-kotornya Amano itu mau ngajak si Tendo berteman ya tapi yang Tasugu, Aguri, sama Chiaki itu udah telanjur misunderstanding yang jauh dan mikir yang aneh-aneh dan akhirnya pecah dan bikin facepalm deh pokoknya jadi ada beberapa kejadian itu itu mereka main game bareng mesti Mamano sama Aguri ini mesti bejo-bojonya terus-terusan sedangkan Tendo, Chiaki, sama Tasugu biasanya kena pesan-pesan mulu nah, nanti kira lo kalian itu ngapain padahal jangan pacaran padahal pacarnya sama Siti Amano pacarnya Tendo gak boleh melalui keteketan gitu itu langsung terus sampai kira-kira episode 11 gitu ya sampai akhirnya episode 11 itu yang sebetulnya sih gak seresolving lah ya setelahnya mungkin masih masih ada gajaran sedikit iya tapi paling nggak mereka itu akhirnya sudah ngomong, sudah komunikasi aku lalu sama dia itu gak begini-begini dan akhirnya ya walaupun karakternya masih belum dapat gambaran luasnya seperti apa tapi ya paling nggak mereka sudah tahu lah kalau oh dia gak bermaksud selinggung gak apa-apa dan damai dan akhirnya sampai episode yang lebih santai dan akhirnya kalau jujur-jujur sih ya kalau kita ngomong ini itu 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 ya kayak gitu lah dan mereka ya karena sebenarnya masih belum keluar tapi sudah capek ya sudah lah nanti tapi mereka referensi misalnya di opening itu ada player unknown battleground itu game free for all shooting yang baru lagi ngetrend di dunia sih tapi di jepang sekali kemudian di episode 3 ada tempat itu juga banyak referensi mesin-mesin arket seperti soundvoltex OJDR terus ada typo juga walaupun bukan aslinya lah pasti bentuk-bentuk rasyatan lah seperti mc ronalds atau mc donalds itu pcp z4 seperti itu nah tapi walaupun penuh dengan misunderstanding yang yang bikin geragetan tapi tetap aja asik gitu loh buat ditonton soalnya ya buat kalau misalnya buat gamer-gamer kayak kita gini ya kayak bisa relate gitu sama karakter-karakternya dan gamers itu memang banyak ada yang gamers casual ada yang gamers kurak-kurak riaju ada yang gamers bisa apa gamers masuk case gamers yang hardcore tapi pengen tetepan itu juga ada dan itu ternyata tidak ada spoiler alert juga di episode 12 mereka baru itu baru mereka berdiskusi apa itu gamer karena disitu ada seorang cewek yaitu pacar tas-tas suku aguri yang memang dia gak pernah main game jadi dia tuh selalu menggunakan para regimen gimana para-paranormis ya kita pake gambang anjaya enormis gitu mesti mengira kalian ngapain sih ngabisin beli game itu 6.000 yen 600.000 buat beli game 1 padahal biasanya itu disuruh beli DLC kek disuruh nunggu apa kek nanti bisa ngapain misalnya kalian di PC ngapain komputer dulu biar lancar kenapa kalian bisa menghabiskan 600.000 itu tuh dijelaskan sama Aguri dan di dalam game itu bakal di alam dari Amanoku, Tasuku, Bendo, Chiaki dia memiliki latihan masing-masing dimana kita seorang gamer bisa dilihat kepada mereka dan mereka itu agumennya ada benarku juga ya jadi argumennya Aguri sebenarnya logis tapi ya dibalas sama para gamers kita ini yang sebenarnya kalau dibilang logis itu enggak tapi kalau kamu udah terlanjur suka sama suatu game ya loh gimana lagi kadang-kadang kerjaan aja kita ah ntar ajalah jodohan dulu nah begitu jadi lebihan dari gamers itu apalagi khususnya di episode 12 itu kita bisa melihat kalau bagi yang kalian yang tidak sering game kalian bisa memahami orang-orang yang rela-relain luar duit banyak banyak game demi satisfaction doang kalau kalian untuk 3 gamers kalian bisa defending bahwa kita itu disini itu cuma emang satisfaction dan memang tidak personalnya more than not more than that sih walaupun emang ada nanti seperti game-game yang agak-agak tegatif lah for a certain extent atau juga mungkin competitive gaming yang tapi dapat duit gitu kan ada gaming itu kayaknya segitu orang orang lain bisa ya iya amanu aja gak mau diajak iya temen-temen kalau misalnya mau nonton gamers gak apa-apa nonton aja mungkin agak agak orang ini gak ngutain sih kalau kamu nonton gamers pasti kamu gregeten sama pesawat tingkah lakunya anak-anak itu pasti kamu tingkah anaknya gregeten terus-terusan tapi kadang-kadang juga marah kadang-kadang tereak-tereak gak apa govlog itu juga ada yang sering istrinya facepal tapi gamers ini tetap recommended tetap asih terutama kalau misalnya kamu gamers mungkin kamu bisa gampang relate dengan salah satu karakternya yang mungkin kalau misalnya kamu casual gamer akan gampang buat relate ke Amano atau mungkin kamu bukan gamer malah relate ke Aguri atau mungkin kamu reaju malah relate ke misunderstanding-nya mereka kalau kamu misalnya kamu mungkin suka mandak so pake yang pake controller gitar dan kamu itu biasanya itu tendu jadi tendu itu apa ya masukis dicari lagi tidak menyangka tapi tidak mengiakkan iya ya jadi gamers itu sip nah walaupun agak tapi sip ya mungkin itu aja ya saya bisa cari ini terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton acara kita jangan lupa like kalau kalian suka bis like kalau kalian gak suka dan kalau bisa subscribe sekalian yang penting di-share sebenarnya iya supaya nanti biarlah yang gak cerita thank you ya bagian dari Kauru Nusantara saya Noval saya Danny you are signing up thank you bye bye